Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama seris Malaysia, Hati Tanpa Rasa, episode yang ke-20. Pada episode 20 ini akan menceritakan tentang Nidam dan Kaisara dipisahkan oleh Datin Faisa. Nidam tampak bahagia sebab Kaisara terima lamarannya. Namun kendala ada di mamanya Nidam. Mamanya Nidam masih saja tak bisa terima Kaisara sebab masa lalu Kaisara yang durhaga pada orang tuanya. Datin Faisa tak percaya jika Kaisara sudah berubah. Walaupun dah berkali-kali suaminya cakap kalau tak boleh berpikir berlebihan. Apalagi Julia terus saja dekati Datin Faisa untuk menghasut supaya Datin Faisa semakin bencikan Kaisara. Datin Faisa malah anggap Julia jauh lebih baik dari Kaisara dan lebih pantas untuk Nidam. Sepertinya Datin Faisa akan minta bantuan Julia untuk pisahkan Nidam dengan Kaisara. Akankah Datin Faisa jodohkan Nidam dengan Julia? Sebab dokter Airina sudah tak lagi bisa diharapkan. Kini dokter Airina malah semakin dekat dengan Mika. Walaupun Mika belum mengungkapkan perasaannya pada dokter Airina. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.